Barangkali di AINU sebelum Gus Muwafiq yang paling sering dibully di medsos dan di Youtube adalah saya Saya membela Banser dibully 15.000 komentar semuanya mencaci magi saya Apakah saya sakit hati? Tidak Yang membuli saya 15.000 komentar tapi yang memberikan jempol dan like 75.000 Terima kasih lagu nintut mondoknya dimana al-mahadus salafiyah asyini tiyah antut kui sifatin badai fitnah sing entut sopo sing mambu sopoh milo kok guru ne rajlas biasane senengane fitnah-fitnahan salah-salahan kafir-kafirah soale gurune antut ngaji itu harus bersanak ilmu dan masyarakatnya harus jelas maka dikatakan al-ilmu bila syaikhin fasaikuhu syaiton ilmu tanpa guru-gurunya setan salah milih guru-guru nembah nese pelajarannya apa yang bisa diambil dari abdullah bin uba ini akhlak rasulullah sekalipun beliau dimusuhi beliau dicaci beliau dihina beliau tidak pernah sakit hati harusnya akhlak itu hari ini dicontoh oleh masyarakat Indonesia masyarakat Indonesia hari ini banyak yang bersungguh pendek dikit-dikit dianggap musuh berbeda dianggap kafir berbeda dianggap sesat sehingga semuanya apa semakin lama ruang lingkup kita itu semakin terbatas ini koncok kaya musuh kaya musuh ini koncok pada rasulullah mengatakan latat huluna jannata hata tuk minu wala tuk minu nah hata tahabu bahwa cinta dan kasih sayang itu merupakan syarat mutlak bagi orang yang beriman dan iman adalah merupakan syarat mutlak untuk masuk surganya Allah artinya apa kalau kamu ingin masuk surga kamu harus beriman dan ciri orang beriman itu adalah mempunyai rasa cinta dan kasih sayang sekarang coba anda lihat pengajian yang saja sekarang menakutkan orang yang menjual agama itu adalah babi kiai ma'rof amin babi itu mulut pendakwah atau mulut apa coba padahal seorang habid saya selalu mengatakan habid dimanapun semapapun saya hormati selama duriannya Rasulullah tetapi enggak ada kewajiban taat kepada orang-orang seperti itu maka dalam kitab taklim disebutkan al-hormatu khairun minat to'ah hormat itu lebih didaulukan daripada taat kalau anda menemukan habid dimanapun silahkan dihormati apakah Ustaz tidak tergantung isi ceramahnya seperti yang baru-baru ini kita lihat mengantarkan kiai ma'rof amin babi beliau ulama besar keturunan sehnawawi al-bantani bahkan hari ini merupakan simbol negara sebagai wakil presiden orang-orang seperti ini mohon maaf kalau memang dia habib habibnya duriannya tetap saya bermati tapi saya tidak akan pernah mengikuti isi pembicaraannya betul bagaimana kemudian bangsa Indonesia bisa makmur kalau tiap orang kita anggap musuh film pres sudah selesai sudah dicara lagi kosong satu kosong dua dan hebatnya orang Indonesia mohon maaf nilai satu dapat dua ulama ustaz-ustaz besar mengatakan Prabowo presiden kalah dengan santri pondok pesantren Tegarjo sebutkan tiga nama Menteri Jokowi Prabowo 2016 terbukti jajah cangkemi santrini mandi bro apa mana cangkemi kiai NO di lapan harus ada mahabah saya pengen orang NO di Prabowo mulai tidak menebar kebencian kepada siapapun baiklah kepada orang yang baik sama kamu dan baiklah kepada orang-orang yang membenci kamu orang mau mengatakan kita seperti apapun santai saja kamu mau dibully santai saja barangkali di INU sebelum Gus Muwafiq yang paling sering dibully di medsos dan di YouTube adalah saya saya membela banser dibully 15.000 komentar semuanya mencaci maki saya apakah saya sakit hati tidak yang membuli saya 15.000 komentar tapi memberikan jempol dan like 75.000 pertanyaan saya kenapa jumlah like lebih banyak daripada jumlah komentar karena seberapa banyakpun orang yang membenci kamu dengan komentar-komentarnya ingatlah di luar sana lebih banyak yang mencintaimu dari dalam hatinya tapi tidak berani mengatakannya maka coba anda lihat ahlak-akhlak ini yang pada biaya-biaya kita bapaknya Gus Mus Mustafa Bisri itu punya bapak namanya Bisri Mustafa punya santri Cina santrinya Islam bapaknya santri ini Kristen mati matur sama Mbak Bisri mbah bapak saya meninggal kok tolong anda suratkan jenazah bapak saya padahal Kristen kalau kemudian tidak menggunakan akhlak Rasulullah barangkali Mbak Bisri nggak mau tapi jawaban Mbak Bisri ya besok saya datang begitu Mbak Bisri datang membawa santrin tepat di waktu sholat juhur sholat di depan jenazah tetapi tidak sholat jenazah melainkan sholat juhur sehingga santrin Cina ini bertanya Mbak Bisri Mbak Kiai kok sholat jenazahnya beda nggak kayak biasanya sholat jenazah kok pakai rokat apa jawaban Mbak Bisri iya nah ini sholatnya spesial berbeda kenapa karena jenazahnya paket khusus ini akhlaknya Kiai Kiai enko nggak suka marah-marah nggak suka mempunyai seorang nggak suka membenci orang makasih pesan berdasarkan cerita ini di hikmah mawek malam hari ini orang NO tidak boleh menebar kebencian kepada siapapun saya itu orang yang sangat berpengalaman ketika dibully sama orang dicaki saling orang saya sholawatan di kafe dibully sama orang saya ngaji dengan londek dibully oleh orang saya mengislamkan masjid dibully orang katanya Islamnya settingan macam-macam tetapi saya tidak pernah membenci orang-orang seperti itu saya adalah saya orang suka saya Alhamdulillah orang membenci saya tidak masalah saya dipuji tidak akan terbang dihina pun tidak akan tumbang saya adalah sahaja nggak boleh guna kebencian dengan siapapun betul orang NO kok nyinyir jangan kiai-kiai kita tidak mengajarkan seperti itu dan anda tahu itu gara-gara kanji Nabi mendatangi jenazah Abdullah bin Ubay untuk layak akhirnya setelah itu ribuan anggota keluarga Abdullah bin Ubay menyatakan masuk Islam kamu tahu nggak satu keurusannya membuat dari korbuser menangis bulan puasa Ramadan kemarin saya datang ke rumah dia mau shopping YouTube saya datang ke rumah dia mampir ke rumah makan saya beli nasi bungkus beli lauk saya bawa ke rumahnya dari korbuser saya berpuasa di bulan Ramadan begitu mau shopping dia kasih makan begitu saya kasih makan dia tanya lu gila ya Kenapa bro banyak orang Islam di luar sana teriak-teriak untuk menutup rumah makan karena bulan Ramadan kamu datang ke tempat orang kafir seperti saya justru membawakan makanan maksud kamu apa saya bilang ini akhlaknya Rasulullah bro Kenapa kamu saya membawakan makanan karena saya tahu kamu nggak puasa kamu kamu puasa ya nggak ada urusan bagi saya puasa saya bisa diterima oleh Allah kalau saya mampu memberikan penghormatan kepada mereka yang tidak berpuasa seperti kamu kalau kamu beda dengan orang-orang Islam disana maksudnya apa kemarin di televisi ada orang teriak-teriak takbir oba wabar tutup rumah makan saya bilang bro kenapa orang puasa itu mulutnya bau orang puasa itu mulutnya bau supaya banyak diamnya maka bulan Ramadan yang harus ditutup itu bukan rumah makannya tapi cangkem dan ini alatnya Rasulullah maka diam itu adalah kemarin